Dan selamat datang di live IG kali ini. Temanya adalah harapan di kegelapan. Ini gue lagi manggil Katara dulu ya. Hai, hai mbak Titis. Apa kabar? Ini gue pin dulu. Ah siap kak. Nah kita... Ini gimana ya mau ngepinnya ya? Kita lagi menunggu Katara The Tuars. Psikolog klinis. Yang akan bergabung malam hari ini. Perlu gue infoin. Nah itu dia Katara. Harapan di kegelapan. Gue tulis dulu ya. With... Psikolog klinis... Katara. Wah ada popi juga. Gimana popi udah tidur siang? Hai Katara. Hai Riany. Ada emang yang makan udah gitu. Yoi. Itu lo kayak lagi di studio foto ya kak ya. Kenapa lagi lo? Lampu dong. Dengan lampu ya. Lampu studio ya. Tuh kayaknya gue harus pakai earphone dulu deh nih biar lebih jelas nih. Eh soalnya kita sekarang aku nggak pakai earphone. Kalau aku sekarang nggak pakai earphone juga. Tapi kayak kurang jelas gitu. Nih aku mau coba pakai earphone biar mungkin bisa lebih jelas. Sebentar. Halo. Halo. Katara gimana? Sibuk sekali ya IG live-nya ya? Jadwalnya ya? Nggak soalnya kan kebetulan ya. Maksudnya salah satu cara yang bisa komunikasi dengan orang paling IG live-nya nggak sih? Iya. Iya. Gitu. Aku juga baru ikut ikutan IG live loh. Sebelumnya aku nggak pernah menyimpul IG live. Aku bahkan nggak tahu. Masuk kopi ini baru nih. Eh Katara kayaknya ini deh. Apa mesti pakai headphone kali ya? Karena suaranya agak kayak putus-putus gitu. Suara Katara. Masalahnya aku nggak punya. Gimana tuh? Oh gitu? Aku nggak punya earphone. Tapi kemarin-kemarin sih. Naman-naman aja sih aku nggak pakai earphone. Atau kenapa ya? Apa internetnya? Oh. Agak deketan lagi aja deh kayaknya. Setelah agak maju gitu, jadi lebih jelas. Kalau lagi? Ini lebih jelas kah? Iya, iya. Lebih jelas. Dan lebih puas dipandang ya kali ya. Lebih dekat. Kamu baik-baik kah? Sehat semua. Alhamdulillah sehat, sehat. Kemarin nyokap sempat agak sakit dan lumayan rempong mencari dokter yang bisa datang ke rumah gitu. Karena di jaman kayak gini kan kita sebisa mungkin nggak ke rumah sakit ya gitu. Iya, bener-bener. Alhamdulillah dapet sih dokter yang bisa datang ke rumah dan alhamdulillah udah sehat sekarang nyokap gitu. Jadi bukan. Katara gimana, Katara? Bukan karena covid kan maksudnya. Bukan, bukan. Katara sendiri gimana kabarnya? Sehat sih, lumayan lah sehat. Bisa, kakak politis, gitulah. Psikolog itu emangnya nggak bisa down ya? Kayaknya happy terus. Bisa ya? Bisa bunga. Tapi kalau lagi down ya aku nggak terima counseling. Oh, iya, iya, iya. Betul, betul. Mengkiru sendiri dulu. Nah, ini tema kita nih malam ini harapan di kegelapan gitu. Karena gue ngerasa, kan kita kan awalnya dibilang self-quarantine itu kan dua minggu aja ya awalnya ya. Gitu. Iya. Kita kirain tuh dua minggu tuh ya beres lah gitu ya. Terus abis itu diperpanjang jadi sebulan. Sampai yang sekarang udah sebulan lebih. Bahkan, apa namanya, mudik pun udah jadi dilarang gitu. Yang berarti kan, oh berarti pas lebaran nanti ada kemungkinan masih belum kelar juga gitu. Iya. Katanya kan diperpanjang sampai Mei. PSBB-nya ya. Tapi itu pun, itu pun juga bukan jaminan Mei udah beres kan gitu. Iya, iya, iya. Dan hal itu tuh yang bikin, kan dimana-mana kan semua ngomong this too shall pass gitu ya. Tapi this too shall pass itu udah menjadi, ya gue pengen teriak aja gitu loh. This too shall pass nih tapi kapan gitu loh. Pasnya kapan, kita tuh gak tau gitu loh. Kita nih jadi kayak berada jalan di kegelapan gitu. Kita gak tau sampe kapan kita kayak begini. Yang tadinya awalnya tuh mungkin temen-temen juga ngerasa awalnya kayak, wah di rumah aja kayak liburan nih Netflix-an. Main game gitu, terus lama-lama pas diperpanjang-perpanjang kok mulai, oh kalau gue sebelum itu ada fase sempet semangat dulu, sempet semangat ngerjain project gitu ya. Dengan harapan, wah ini selepas dari corona, ini gue bisa langsung melesat nih. Jadi gue prepare gitu, gue ini sempet semangat gitu. Tapi setelah diperpanjang-perpanjang, terus abis itu ada berita buruk gitu dateng kayak temen gue sendiri meninggal karena covid gitu. Itu mulai nge-hit gue tuh kayak, yang tadinya kan yang kena tuh ya gue gak kenal gitu. Jadi kayak masih orang luar gitu. Nah ini udah yang temen gue sendiri, terus ada kayak orang tua temen gue gitu. Terus abis itu kabar buruk lainnya adalah bahkan bos gue, waktu gue kerja tuh bos gue pun udah mengalami unpaid leave gitu. Hanya dengan satu bulan kita seruan untuk work from home itu, dia udah unpaid leave. Terus temen-temen gue yang pengusaha, omsetnya udah turun 90%. Dan belum lagi banyak temen-temen lainnya, terutama yang bekerja di bidang seni atau musik gitu, itu ya bener-bener zero income gitu. Wah, ini sih gimana ya? Dan gue liat dari temen-temen gue dan gue sendiri, mental tuh jadinya kayak rollercoaster gitu. Karena kita sempat berharap gitu, dua minggu kelar gitu. Terus jadinya gak sekarang kayak gini terus down gitu, down. Bener-bener rollercoaster banget gitu. Nah ini gue mau nanya, sebenernya di situasi kayak gini tuh harapan itu justru berbahaya karena bikin kecewa dan malah bikin makin block? Atau masih diperlukan untuk mengarahkan action kita ke hal-hal yang bisa dilakukan gitu? Jadi gimana tuh menurut Tara? Iya sih, itu tuh kayak ibarat kita dikasih kayak diterowongan gitu ya, tiba-tiba ada cahaya ngintip, terus wah ada cahaya nih. Terus itu cahaya itu hilang, ada lagi, hilang lagi. Tapi pertanyaan kamu oke banget sih. Maksudnya karena semua orang juga pasti wondering soal ini ya. Kayak apakah kita harus punya harapan, nanti terus kalau dikecewain lagi jadi gimana, atau lebih baik gak usah punya harapan. Cuman kalau menurut aku, salah satu hal yang membuat kita hidup itu kan karena kita punya motivasi ya. At least motivasi untuk hidup, at least motivasi untuk masih bangun besok, masih melek besok. At least motivasi untuk makan, at least motivasi untuk kerja. Dan menurut aku harapan itu salah satu bagian dari motivasi gitu. Jadi untuk orang tetap bisa hidup, kalau memang belum ada harapan atau gak mau punya harapan, gak apa-apa juga gitu. Tapi pastikan dia punya motivasi yang lainnya. Kadang-kadang orang menaruh harapan itu jadinya terlalu jauh atau terlalu idealis gitu. Begitu ini semua selesai, saya akan bisa langsung kerja lagi, saya akan dapat banyak job, terus saya langsung gak akan kesulitan ekonomi lagi. Misalnya seperti itu. Tapi seringkali justru harapan yang terlalu jauh atau terlalu idealis, itu yang akan bikin kita kecewa. Jadi kalau menurut aku ini, di masa yang sekarang yang memang sangat pendudukan ketidakpastian, tidak menentu, gak tahu kapan selesai, gak tahu kedepannya akan seperti apa, tetap boleh punya harapan. Tetapi harapannya bisa jadi kita ubah ke harapan yang lebih simpel-simpel, kecil-kecil, jadi lebih ke seharian. Sesimpel misalnya, harapan saya adalah hari ini saya mau menikmati kegiatan me-time saya. Harapannya adalah saya mau bisa punya self-care untuk hari ini dengan lebih baik. Harapannya adalah saya pengen menghasilkan satu makanan enak. Hasil harapannya adalah saya pengennya, mood saya hari ini baik dan saya bisa tidur dengan tenang. Jadi harapan itu tidak melulu harus sesuatu yang besar, sesuatu yang berupaya kita, atau sesuatu yang berupa. Yang kita akan bayangin bahwa udah pasti kita bakal happy, gak selalu seperti itu. Harapan itu bisa sesimpel menjalankan keseharian dengan lebih baik. Karena dengan begitu aja, itu udah bantu kita untuk survive sih menurut saya. Jadi harapan adalah bagian dari motivasi. Kita mau memotivasi diri dalam bentuk apapun, boleh banget. Kalau dirasa harapan terlalu berat, gak usah, gak apa-apa. Yang penting itu adalah sesuatu yang kita look forward to, motivasi. Yang bisa memotivasi kita untuk tetap-tetap bergerak dan tetap hidup sih di dalam kegelapan ini. Suryani. Gitu-gitu. Oh, gue paham-paham. Tapi kalau kamu sendiri gimana? Kamu merasa dengan semua kegelapan ini, apakah harapan itu membantu kamu? Atau kamu malah, mendingan aku gak punya harapan daripada aku kecewa? Kayaknya yang kedua kali ya. Karena aku sempat berada di fase itu, dimana aku berharap... Aduh, jadi kayak pengen nangis. Kayak lagi di ini, lagi di ruang konsum. Lagi di sini, Ria. Apa ya? Jadi susah. Ya aku sih memilih yang kedua ya, karena aku sempat berada di fase dimana aku semangat gitu. Semangat memanfaatkan waktu work from home ini gitu. Untuk mengerjakan berbagai hal yang mungkin pada saatnya nanti kita bisa keluar, itu bisa jalan gitu. Cuma karena ya dikecewakan gitu, karena keadaan yang ternyata belum pulih gitu, maka aku ngambil jalan itu sih. Apalagi ini... Oh, itu nanti dulu deh. Ya gitu. Tapi ini sangat, ini sih, sangat ber... apa ya, info Tara tuh tadi berguna dan menghibur gitu. Jadi ternyata hal-hal kecil yang aku lakukan, yang untuk bikin semangat di rumah aja itu ternyata emang bisa membuat tetap hidup dan bergerak sih gitu. Kalau aku, hal kecil yang mungkin bagi teman-teman remeh ya, itu adalah kan kita kalau di rumah kita nggak bisa perawatan wajah ke klinik kan gitu. Nah itu gue, itu gue membeli, apa namanya, serum anti-aging gitu, yang dimana gue ngeliat teman kecil gue udah lama nggak ketemu, terakhir ketemu kok dia kelihatan tua gitu. Terus ketemu lagi lah, kok kayak tiba-tiba jadi muda lagi gitu. Nah gue inget waktu itu pernah ketemu, terus dan dia bilang, oh gue pake ini gitu. Nah tadinya nggak gue hiraukan, tapi pas lagi di work from home ini, stay at home ini, gue jadi mikir gitu, wah gue nggak bisa perawatan wajah. Gue coba krim anti-aging dia gitu, jadi at least nanti setelah, momen merawat diri, setelah, apa namanya, setelah stay at home ini kelar, gue keluar-keluar barangkali bisa jadi agak mudaan gitu. Eh, ngomong-ngomong segera barangkali bisa jadi berbeda gitu ya. Eh, tapi itu harapan loh, harapan maksudnya untuk kita menjadi lebih friend, menjadi lebih cantik. Tapi kalau aku mikirnya gini sih Riani, bahwa setiap kita menaruh harapan, berarti kita juga perlu memberi kelembaran, kan, akan adanya harapan itu mungkin 100% bisa kita dapetin. Karena, jadi bukan berarti begitu kita berharap, berarti itu harus menjadi, tetap harus ada pelenggaran. Karena yang bisa membuat harapan itu tercapai juga bisa jadi bukan di kita sendiri loh, tapi kan faktornya banyak ya. Mungkin ada faktor nasib, faktor keberuntungan, faktor orang lain, faktor Tuhan, apapun itu. Nah, itu harus tetap kita pegang. Jadi, kalaupun harapan itu tidak tercapai, kita nggak menyalahkan diri kita sendiri gitu loh. Kita don't take the blame, kan. Mungkin kita jadi doa pada saat harapan nggak tercapai, karena ada sisi gimana. Tuh kan, berarti ya mungkin aku nggak pantas mendapatkan gini, atau mungkin aku kurang berusaha. Mungkin nasibku sial terus, atau mungkin aku tidak pernah. Ya, sempat agak kepikir gitu tuh, sempat ada pikiran kayak gitu. Ya, jadi menurut aku, pastikan bahwa ketika harapan tidak tercapai, tidak menyalahkan sendiri-sendiri sendiri. Makanya kita harus kasih kelonggaran, oke, life's life, saya punya harapan seperti ini. Ya, bisa jadi 70 persen tercapai, 80 persen tercapai. Maksudnya, ya saya serahkan, nggak dapat kelanjur saya gitu. Ini tadi ada yang nanya, tapi pertanyaannya, hal yang baru kita bahas nih, Tara. Dari Dani Wijaya, kalau harapan, dengan kondisi sekarang, di mana kita nggak tahu sampai kapan kondisi ini, ini baru aja banget kita bahas, dan jawaban Kak Tara adalah, it's okay, di saat seperti ini kita nggak punya harapan, yang penting kita lakukan hal-hal kecil yang bisa memotivasi kita di rumah, agar lebih semangat untuk hidup gitu ya, dan bergerak. Tetap survive, tetap hidup. Jadi harapan nggak harus berusaha panjang, tetapi harapan juga bisa, moment right now, kita jadikan harapan-harapan. Nah, ini terkait juga nih, karena sama postingan Kak Tara kan, waktu itu sempat ngomong, it's okay not to be okay gitu kan. Nah, tapi sampai kapan kita boleh nggak oke gitu, dengan situasi ini? It's okay not to be okay, menurut aku, sampai kapan gitu? Ini, quote ini berlaku sumber hidup. Sumber hidup? Sumber hidup? Sumber hidup, selamanya. Nggak ada batas. Oke, gue mengizinkan diri gue untuk seperti itu, sampai misalnya sebulan. Setelah itu gue harus bangkit, dan gue puter otak, gimana cara cari duit di kondisi kayak gini. Nggak kayak gitu, Tara. Menurut aku, it's okay not to be okay itu berlaku for the rest of our life. Lebih karena, soalnya kehidupan kita udah pasti ada up and down, udah pasti ada sisi di mana kita oke, ada sisi di mana kita tidak oke, gitu. Jadi, nggak mungkin, misalnya oke deh, saya dalam kondisi yang tidak oke, selama COVID ini aja deh, abis itu saya harus oke, nggak mungkin juga. Karena kita juga berkongsi nantinya sih, gitu. Jadi, whenever kita merasa down, whenever kita merasa nggak oke, quote itu pasti akan berlaku. Quote itu boleh berlaku. Dan kita mungkin akan merasakan ini, seumur hidup kita pasti akan ada momen itu, gitu. Jadi, jangan dipataukan nih. Karena berarti sekarang kita... Dikasih durasi gitu, jangan ya? Jangan, karena berarti kita sekarang kasih kelonggaran buat diri sendiri, tetapi besok kita nggak mau ngasih kelonggaran, kita mau menutup diri kita. Nah, itu yang jangan. Karena, karena nanti jadinya capek, gitu. Jadi, sedangkan, banyak kondisi-kondisi yang nggak oke, juga di luar dari kendali kita, di luar dari kemampuan kita, di luar dari keinginan kita. Jadi, itu berlaku untuk kondisi-kondisi yang kita lakukan. Oh, oke. Paham. So, menurut aku, ketika kamu, ketika kamu sekarang not oke, kamu menggunakan quote itu, dan pada saat kamu lagi feel oke, kamu jadi nggak melihat quote itu, nggak apa-apa. Tapi pada saat nanti, tiba-tiba kamu not oke lagi, dia benar-benar bahwa, oh, ada quote itu loh. So, it's okay. Kalau aku, seperti ini. Oke. Terus, gue juga sering dengar Katara atau teman-teman yang bergerak di bidang motivasi, itu selalu ngomong, jangan melampaui apa yang belum terjadi, gitu. Sebaiknya visualisasikanlah hal yang baik-baik aja, gitu. Karena apa yang kita pikirkan, itu apa ya, gimana ya? Apa yang kita pikirkan itu yang terjadi, memparuhi yang terjadi. Tapi juga banyak yang bilang, terutama dalam hal finansial, itu semua orang finansial selalu bilang prepare for the worst, gitu. Nah, kalau dari sisi kondisi sekarang ini, itu gimana tuh? Baiknya kita prepare for the worst, atau kita jangan melampaui apa yang belum terjadi? Kalau menurut saya sih, apapun yang berlebihan, efeknya nggak baik. Jadi, apakah berarti kita tidak boleh berpikir for the worst? Boleh banget. Nggak papa banget, gitu. Apakah berarti kita harus selalu positif terus? Nggak juga. Karena ada kalinya kita nggak mungkin positif terus, gitu. Yang selalu normal itu pasti ada yang di tengah-tengah. Nggak boleh yang berlebihan, nggak boleh yang kekurangan. Jadi, apakah kita perlu memikirkan the worst case scenario? Boleh. Boleh. tetapi, seberapa lama, atau seberapa intens kita mau mikirin itu, dan apakah worst case scenario itu membantu saya atau tidak, gitu. Kalau dengan mikirin worst case scenario, itu hanya akan membuat aku jadi stress, jadi panik, dan membuat aku akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, berarti, cara berpikir itu nggak cocok buat kita. Karena it doesn't help. Itu nggak membantu kita untuk mencari lebih baik, gitu. Tapi kalau itu membantu, misalnya, oke, karena saya... Mesti berhemat untuk kita sampai, misalnya, setahun ke depan, gitu ya. Ya. Itu malah membantu saya jadi bisa berhemat, saya jadi nggak boros, membantu saya jadi sehat, membantu saya untuk mencegah saya untuk nggak terkena COVID. Then it helps you, maka boleh, gitu. Jadi, menurut saya, patokannya itu efeknya ke kita apa? Membantu atau tidak? Efeknya positif atau nggak? Ya, sama dengan positif. Kalau saya berpikir positif saat ini, mencoba untuk melihat hikmah dari semua ini, melihat segala sesuatu dari segitu yang positif, dan itu membuat saya jauh lebih tenuh. Why not? Gitu. Tapi kalau it doesn't help, ya juga jangan dipaksa. Misalnya nih, enggak, ini semua adalah ada hikmahnya dari Tuhan, maka saya harus terima sisi baiknya. Tapi itu nggak membuat kita jadi lebih baik, ya mungkin jangan juga. Gitu sih. Jadi, semua tergantung. Hasilnya gimana, gitu ya? Iya. Hasilnya kita jadi kita, dan kembali ke tengah. Pokoknya nggak boleh kebelebihan, nggak boleh kekurangan. Kalau berlebihan, malah bikin anxiety ya. Ya, karena menurut saya, even orang yang selalu positive thinking, tapi itu dilakukan secara berlebihan, bisa jadi juga risetnya nggak baik. Maksudnya, bisa jadi untuk dia bisa berpikir positif terus, dia jadi menyangkal banyak hal. Dia jadi ngedenai banyak hal yang sebetulnya ada di depan mata. Kan nggak bagus juga artinya. Gitu. Ya, segala sesuatu itu menurut aku sih tetap pada kadarnya. Harus balance. harus. Oke. Terus tadi sempat ngomongin tentang hikmah ya. Banyak yang mengambil hikmah dari kejadian covid ini. Gue sendiri juga, gue ada hikmah yang gue ambil sih. Cuma apakah apakah menyampaikan bahwa kita tuh mengalami bisa mengambil hikmah dari kejadian ini tuh apakah sopan dan apakah itu bukannya tidak simpatik sama korban covid ya. Dan juga keluarganya gitu. Gimana menurut Tara? Pertanyaan-pertanyaan kamu tuh kritis banget ya. Iya dong. Eh, gue kan matang warnawan. Nggak sebelumnya. Kalau menurut aku hikmah itu sangat boleh untuk masing-masing individu. Ya, jadi bergantung individunya. Hikmah bisa jadi cocok untuk satu orang, bisa jadi nggak cocok buat orang lain. dan hikmahnya saya belum tentu akan jadi hikmah buat kamu misalnya. Contohnya nih, buat saya hikmahnya adalah saya jadi punya banyak waktu untuk jadi punya banyak waktu berkualitas dengan keluarga saya. Tapi bisa jadi itu bukan hikmah yang kamu dapetin loh. Gitu. Orang lain jadi malah-malah jadi nggak nyamang sama keluarganya. Jadi saya tidak bisa memastikan hikmah saya untuk digunakan ke orang lain. orang lain. kalau seperti itu berarti saya tidak berempati dan saya tidak bersimpati misalnya. Kamu harus bisa lihat dong ini kan kamu bisa menghabiskan waktu sama keluarga loh. Apalagi kamu bisa punya waktu sama keluarga. Kamu harus nikmatin itu. Jangan yang nggak bisa juga. Apalagi itu nggak simpati sama orang itu. Karena saya memaksakan hikmah saya untuk dia. Jadi biarkan orang lain berproses dengan hikmahnya. Dan kita punya hikmah sendiri. gitu. Jadi bisa dibilang apakah men-share hikmah yang kita ambil dari kondisi ini itu sebaiknya tidak usah di-share. Itu menjadi masing-masing aja. Kalau tujuan kita adalah membantu teman kita maka yang kita lakukan adalah menggali hikmah apa yang dia punya. Tanpa membantu dia membantu dia agar nggak drop gitu ya. Ya, untuk membantu dia misalnya menurut kamu dari kejadian seperti ini ada nggak sih hal yang kamu masih bisa masih bisa lihat dari sisi baiknya yang bisa membantu kamu yang membuat kamu feel better mesti ada nggak? Gitu. Nanti dia akan jawab nah itu hikmahnya dia. Gitu. Jadi dia bertanya hikmah kamu apa? Atau misalnya kalau aku nih ya mungkin buat hikmah buat aku hikmahnya adalah ini tapi aku nggak tahu loh kalau buat kamu menurut kamu bagaimana? Itu boleh itu tanda kita bersimpati dan kita tapi kalau ujuk-ujuk memamerkan hikmah kita gitu mungkin ada orang-orang yang mendengarnya mungkin ya kita nggak tahu ya kondisi dia gimana dengan keluarganya soalnya kan ya siapa tahu dia baru abis kehilangan orang yang disayangi karena covid lagi betul betul banget jadi kita lihat kondisi orang itu dan kita lihat kebutuhannya apa kalau kita rasa dia memang butuh harusnya dia bisa punya hikmah nih maka yang kita gali adalah dari sisinya dia bukan dari sisi kita Tara ini ada titipan pertanyaan nih dari teman gue jadi dia itu cemas karena bukan cemas yang biasa ya udah ampe gerd parah gitu karena kebijakan narapidana dibebaskan oleh pemerintah kenapa dia ampe secemas itu karena suaminya itu pernah menjadi korban percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh bawahannya bawahannya di kantor yang korupsi dan teman gue ini tuh yang selaku istri dia waktu itu yang menyetirin suaminya ke UGD gitu dalam keadaan ya berdarah gitu lah ya karena percobaan pembunuhan tersebut dan emang yang yang bawahannya itu yang korup udah di udah di penjara cuma entah karena apa dia itu di penjaranya itu bukan karena percobaan pembunuhan atau atau karena korupsi bukan tapi cuma karena pencurian gitu ya kita ini aja ya kita terbuka aja ya itu karena si orang apa si bawahan itu dia katanya sih katanya sih agak-agak nyogok gitu lah jadinya bukan hukuman itu tapi hukuman hanya pencurian nah itu nah dia nih cemas banget nih karena kan napi-napi dibebasin berarti orang itu kemungkinan besar dibebasin juga gitu nah dia sangat cemas sampai dia kayak demam gitu sampai oh ditambah lagi suaminya itu baru habis pulang dari luar negeri karena sekantor pergi ke luar negeri gitu lah urusan bisnis terus pulang-pulang suaminya dan dia juga jadi ODP karena 6 orang 6 orang itu yang di kantornya itu kena covid gitu jadi dia masalahnya yang yang bikin dia cemas tuh banyak banget gitu nah kita ngomong dia dia bingung dia mesti gimana mengatasi kecemasan karena pernah mengalami karena suaminya pernah mengalami percobaan bunuh diri tersebut itu tuh dia bingung dia mesti gimana gitu ya artinya yang dialami temen kamu ini cukup berat ya karena masalahnya cukup bertumpuk-tumpuk gitu ya kalau sekarang dia mengalami kecemasan yang tinggi seperti itu bisa bisa jadi karena memang kondisinya sangat buruk untuk temen kamu ini kalau kita kan pengaruh covid ya penghasilan terus juga kita gak bisa kemana-mana kalau dia masih ditambah dengan ancaman napi tersebut gitu yang akan takutnya akan nyamperin lagi ke rumahnya kalau menurut saya ini sebetulnya isu trauma ada trauma-trauma yang memang belum selesai dari kejadian buruk yang terjadi di masa lalunya sehingga ibaratnya kejadian buruk itu kebawa lagi di masa sekarang dan dia merasakan merasaan ketakutan dan ketidakamanan yang sama seperti yang dulu dia rasain kalau seperti ini dan menurut saya ini sangat mengganggu kalau saya sih nyaraninnya dia harus mengonsultasi langsung sih kenapa? karena kalau ketakutannya terlalu besar kita mau nimpalin dengan pikiran positif aja belum tentu bisa membantu yang bisa kita lakukan sebagai temannya kita memberikan rasa aman rasa aman tuh misalnya kayak apapun itu aku pasti ada ya buat kamu kalau kamu butuh mudah-mudahan kamu tetap berada dalam situasi yang aman kalau kamu butuh untuk merasa lebih aman aku pasti siap bantu kamu lebih gitu orang-orang sekitarnya bisa membantu untuk memberikan kenyamanan tapi untuk dia sendiri kalau dia merasa bisa lepas dari trauma tersebut ya untuk dia sendiri kalau dia merasa terlalu sulit untuk ngatasi cemasnya maka dia perlu konsultasi perlu konseling supaya akar masalah yang dari masa lalu bisa kita selesaikan gitu karena bisa jadi kalau trauma itu masih ada gak cuma perikiran covid ini nanti situasi lainnya juga bisa membuat menimbulkan trauma yang sama loh di kemudian hari gitu jadi ada baiknya memang harus diselesaikan masalahnya supaya gak cuma sekarang tapi di kemudian hari kita membantu dia untuk lebih baik menurut aku gitu sih gitu oke 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 berarti udah urgent banget untuk dia ini ya terapi dan konsul dengan psikolog ya ya dan kalau yang bisa dia lakukan adalah dia harus menciptakan kondisi dan situasi di rumahnya dia itu dia harus bisa merasa aman gimana pun caranya saya gak tau yang bisa membuat dia merasa aman dan zaman itu apa ya lakukan itu tetapi bisa jadi itu hanya sebatas menstabilkan emosinya gak mengatasi antara kesalahannya gitu oke terus ada saran gak buat teman-teman yang lagi kondisi finansialnya itu lagi down gitu gue sendiri gue sendiri agak agak down gitu karena karena ya investasi gue bisa dibilang ada yang agak macet lah gitu itu gue kemarin tuh sampe lemes karena ya sampe gak bisa ngambil duit sendiri gitu belum bisa ngambil duit sendiri itu ada saran gak buat teman-teman dan mungkin gue juga gitu ya kayaknya memang banyak banget yang kondisi ini kondisi finansialnya ngedrop ya apalagi saya juga sempat ngomong sama beberapa teman-teman yang musisi ya bidang seni ya terutama performer ya itu jadi ngedrop gitu kan ya sebetulnya apa ya banyak hal yang kita gak tau sih kedepannya akan seperti apa apakah ini akan cepat berubah atau tidak tapi meskipun dalam kondisi yang terburuk pun kita tetap punya pilihan sih untuk bisa melakukan hal-hal yang baik butir kita sendiri artinya di satu sisi part kehidupan kita finansial ini lagi 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 buruk banget tetapi tetap ada part-part lain yang mungkin bisa kita berdayakan dan bisa kita pertahankan untuk bisa tetap membantu kita misalnya nih kalau dari sisi finansial lagi buruk kita cek dari sisi kehidupan dengan keluarga kita cek dari relasi dengan percangan kita cek dari produktivitas kita sendiri kita cek dari sisi kegiatan yang bermanfaat jadi kita coba cari bagian-bagian lain dalam hidup kita yang masih bisa kita berdayakan untuk membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri meskipun part bagian finansial lagi lumpuh ibaratnya seperti itu ya bukan berarti part yang ini lumpuh terus kehidupan kita yang lainnya harus ikutan lumpuh gitu nah kita perlu cari cara untuk memberdayakan sisi-sisi lainnya supaya kita tetap bisa survive nah misalnya kalau kayak kamu Riani kamu bisa cek dari sisi pekerjaan kamu dari sisi kamu kreativitas kamu membuat musik dari kamu dengan teman-teman kamu dengan anak-anak kamu dengan suami kamu dengan keluarga kamu dengan mid-time kamu sendiri nah itu yang diberdayakan sehingga ibaratnya tetap bisa melangkah gitu loh Riani karena karena ibaratnya kayak kaki kita lagi pincang satu gitu kan tapi apakah berarti begitu kaki kita pincang satu terus kita tidak punya kesempatan untuk bisa maju ya enggak juga gitu kita tetap bisa punya kaki satunya kita tetap bisa punya mobil misalnya kita tetap punya punya tangan untuk bantu kita gerak kita ya seperti itu kita mencoba untuk memberdayakan itu oh gitu i see i see because ansil meskipun meskipun mungkin secara finansial jadi terhambat tetapi secara kreativitas secara bakat nyanyi kamu itu selalu ada disitu enggak kemana-mana dan enggak menjadi buku itu misalnya nah itu yang lebih kita berharapkan sih oke dan aspek-aspek lainnya juga gitu ya jadi meningkatkan value di poin-poin lainnya gitu ya supaya tetap singgah tentang diri sendiri sama gue baca postingannya Kak Dunia Manji itu dia posting adaptasi atau mati gitu itu gimana tuh itu kayaknya di zaman sekarang ini banget ya kalau dalam sisi bisnis itu harus banget ya karena kayak yang yang keluar jadi pemenang atau yang survive di kondisi ini tuh gue lihat mereka yang cepat banget gitu untuk ngubah beradaptasi dengan kondisi ini kayak misalnya tuku jualan kopi sekarang pakai botol satu liter tuh kucur gitu terus laris banget tuh gue lihat di Tokopedia udah berapa puluh ribu itu dijual gitu terjualnya gitu itu dia cepat banget kita stay at home dia langsung bikin kayak gitu tapi cari peluang ya buat beradaptasi berarti di gak cuma pebisnis mungkin kita yang seniman dan yang lainnya juga mungkin harus menerapkan hal itu harus dengan cepat beradaptasi ya kalau menurut saya sih menurut saya memang gak ada opsi lain selain itu kalau memang kita mau survive mau gak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan tapi kabar baiknya kabar baiknya menurut saya manusia itu akan apa ya ketika dia berada dalam kondisi yang menekan dan membutuhkan untuk survive dia pasti akan mencari cara untuk beradaptasi dengan kondisi itu sih kayak kayak apa ya kayak misalnya air lah kayak air begitu dia ditaruh di tempat yang cuma segini ya dia menyesuaikan gitu dia mau gak mau menyesuaikan begitu ditaruh di apa di sungai ya dia menyesuaikan maksudnya manusia itu semua sisi itu yang kalau dia berada dalam kondisi terpekan dia mau gak mau akan cari cara supaya dia bisa survive ya karena memang kebetulan dia adalah untuk survive gitu apa namanya ada insting itu gitu ada insting itu untuk menyesuaikan mau gak mau kalau gak kalau gak ya gak bisa survive kan gitu nah biasanya begitu kekuatan untuk beradaptasi dan survive itu nongol kita akan menemukan sisi-sisi lain yang mungkin kita gak pernah terdari sebelumnya tentang diri kita sih ada kekuatan-kekuatan baru yang yang ternyata saya bisa ngelakuin ini loh kayak situ ku eh ternyata menjual satu botong peran-poran covid ternyata malah 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 ada sisi-sisi kreatif sisi-sisi survival yang tiba-tiba mau begitu aja tanpa kita sadarin oke nah kita ngeliat banyak musisi-musisi yang melakukan donasi untuk konser di rumah mereka oh iya ini hari ini juga kita menggalang donasi ya Tara ya untuk pembuatan APD Hasmat lewat jahit bersama gitu ah siapa itu di belakang biasanya gak mulai ngintik-ngintik jadi Tara atau teman-teman bisa berdonasi lewat jahit bersama itu dia HPP-nya 125 ribu udah termasuk distribusi ke pengguna dia dibikinnya di Bandung dan dia lebih menyasar ke apa namanya tempat-tempat yang belum terjamah lah gitu terus mungkin satu pertanyaan terakhir nih tadi kan ngomongin donasi terus ini kan bisa dibilang donasi di saat sulit ya Tara ya dimana kita yang alhamdulillah sih orang Indonesia tuh semangat gotong royongnya luar biasa gitu meskipun iya saya juga sabit loh ternyata bener banget don royongnya meskipun kondisi mereka ya juga mungkin sama-sama bukan kondisi yang prima juga kan gitu di saat sulit juga nah terus gue juga sering denger orang-orang tuh bilang the more you give the more you get gitu nah itu secara secara logika atau secara psikologis tuh gimana sih itu bisa terjadi the more you give kok bisa the more you get kalau menurut saya ya the more you get itu bisa jadi dalam wujud yang bervariasi jadi bukan berarti kita kasih 100 ribu kita dapetin 200 ribu gitu ya gak menurut seperti itu tapi yang bisa kita dapetin adalah perasaan perasaan bangga kemudian mungkin rejeki yang juga nanti gak berlimpah dan kita merasa bahwa oh ya ya kalau saya memberikan maka saya jadi dapetin hal yang lebih gitu kalau saya sih melihatnya gak ada hal baik yang sia-sia hal baik itu pasti akan ada akan ada balasannya atau akan ada manfaatnya karena deep down inside kita tahu kita juga sudah melakukan hal yang baik so kita pantas mendapatkan yang baik jadi sebegitu kita mendapatkan yang baik itu jadi notice bahwa iya karena saya juga berbuat itu sebabnya orang jahat kalau tiba-tiba dapat satu hal yang baik dia kaget loh dia bingung loh kan saya berbuat kebaikan saya merasa saya merasa itu pantas malah dia juga rasanya gak enak gitu kan tapi orang monolog yang bukan kebaikan dia mendapatkan sesuatu kebaikan dia akan bisa bilang bahwa ya I deserve kebaikan karena saya juga berusaha melakukan kebaikan gitu sih kalau menurutnya melihatnya seperti itu cuman Riani saya senang banget bahwa semua orang jadinya pengen berdonasi bergotong royong tapi poinnya juga diri sendiri harus yang nomor satu ya artinya tidak berarti kita menolong orang tapi kita jadi mengorbankan diri sendiri gitu karena ibaratnya kita melakukan self-care kalau kita mau taking care orang lain harus taking care dari sendiri jadi juga memaksakan diri untuk yaudah kebaikan supaya saya mendapatkan kebaikan lebih lagi jadi ini saya berpondong yang gak gitu juga kalau kita berpondong botong lain juga gak baik juga sih jadi amanin diri sendiri dulu ya ini 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 itu ada kucing itu ini apa namanya di dalam rumah meliharanya iya iya dia kalau udah masalah selama oh ya ampun oke Katara terakhir mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Katara sebelum kita closing dengan lagu sudah biasa Cik pesan-pesan saya pertama saya mau ucapin terima kasih sama Rianyi topik kali ini itu kayak bufaedah banget ya dan dan berbeda daripada yang biasanya harapannya sih mudah-mudahan siapapun teman-teman yang nonton ini bisa bapak dari sini ya dan kalau saya sebenarnya karena ini kan judulnya kan harapan di kegelapan harapan di kegelapan harapan itu bentuknya banyak gak perlu harus sesuatu yang jauh dan tidak terjangkau start dari harapan-harapan kecil keseharian aja paling tidak itu bisa membantu kita untuk memotivasi kita untuk bisa survive keseharian ini dan saya harap teman-teman bisa melakukan itu karena at least we still have something to live for meskipun meskipun hal-hal misalnya pengen makan enak pengen bisa nonton TV pengen mencoba ini pengen temenin aneh itu juga harapan jadi tolong melihat sekeliling kita dengan lebih yang sebetulnya juga mungkin berarti karena itu bisa kita jadikan harapan baru gitu sirian ini ceritanya menghapus air mata oke Katara thank you banget ya Katara ya terakhir nih ada gue sebagai closing aja sih saya buat Katara mungkin biar berkangan sama lagi dan juga teman-teman semua sudah biasa ya aku harus terhibur mendengar suara maaf ya kalau disini agak-agak ini agak berisik sebenarnya disini terhormat di rumah di rumah di tinggal ku ku hanya diam dan tersenyam melihat semua yang terjadi ku tak bersedih tak kehilangan semua sudah biasa terlalu sering hatiku hanya jadi sudah biasa terlalu 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 kamu risaukan diriku ini itu tak kenal tak yang terlalu terlalu Ambasan yang ku tahu jalan kisah kita Akan berhati-hati Ku terlalu sedih Tak terlalu sedih Tak terlalu sedih Terlalu sedih Hatiku haju Jangan suju rasa Tak perlu kau risaukan Terlalu sedih Hidupan yang aku Tak terlalu sedih Tak terlalu sedih Tak terlalu sedih Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Bye 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 Oke teman-teman Thank you banget yang udah join Sorry banget nih Ini Kalau gue gak sempet Bacain satu-satu Tadi Oh titis Thank you lagunya keren Makasih Mas Prih Ada mas Prih juga Thank you Wah ini ada yang Anda perlu menjawab DM saya Mungkin itu ke Katara Oke Thank you banget ya semuanya ya Yang udah join Ini Adit juga Pengen ada yang nemenin Kalau aku Iya Gue ngerti banget Stay at home Kalau sendirian tuh gimana ya Si Adit Karyani lagi di disco ya Disco di rumah sendiri Ya gitu deh Oke Thank you teman-teman Sampai jumpa lagi ya Oh iya gue mau kasih tau hari Jumat Jumat ini Insya Allah gue bakal Live IG lagi Di barengan Radio Meta FM Solo Jadi Gue pengen menyapa Teman-teman yang ada di Solo Tapi ya Karena ini internet Semua juga bisa join Teman-teman yang ada di mana-mana Semua join Jadi silahkan aja hari Jumat ya Gue Insya Allah Live sekitar jam 3 Oke Thank you ya Daaah